Timnas Indonesia Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan-peningkatan performa di bawah Aswan Sinteyong. Terbaru, Timnas Garuda berhasil mengalahkan Brunei di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia dengan agregat 12-0. Selain mengandalkan pemain-pemain lokal, Timnas Indonesia juga mendatangkan pemain-pemain keturunan yang memiliki bakat dan pengalaman bermain di Eropa. Selain Jay Itzes, Nathan Jui Aoun serta Kevin Dix, kini muncul satu nama lagi yaitu Mitchell Van Rooyen. Pemain asal Belanda 24 tahun itu, kini bermain di klub kasta keempat Spanyol Ciudad Real. Berposisi sebagai gelandang tengah, Van Rooyen juga bisa dimainkan sebagai back kanan ataupun sayap kanan. Posisi gelandang bertahan Timnas Indonesia, belakangan memang menjadi sorotan karena kurangnya gelandang kreatif. Sementara itu, dugaan bergabungnya Mitchell Van Rooyen ke Timnas Indonesia pertama kali muncul ketika akun Instagram at timnas.ina mengunggah foto pemain yang satu ini. Unggahan tersebut kemudian diunggah ulang oleh Van Rooyen yang menandakan bahwa pemain ini juga setuju dengan ungkapan tersebut. Mitchell Van Rooyen merupakan kelahiran uterah Belanda. Van Rooyen dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Maluku. Mitchell Van Rooyen yang biasa berperan sebagai gelandang, memiliki caps bersama dengan Timnas Belanda usia 18, usia 19, dan usia 20. Ia pun sempat membelas jumlah klub kasta teratas Liga Belanda Eredivisie bersama dengan Excelsior, FC Utrecht, dan Venlo. Dari ketiga klub itu, Mitchell Van Rooyen tampil membesona bersama dengan Venlo. Dari 64 pertandingan, Mitchell Van Rooyen berhasil mengemas 9 gol dan 4 asis. Namun jika melihat karirnya sejauh ini di kasta keempat Liga Spanyol, tentu saja standar itu cukup jauh untuk memperkuat Timnas Indonesia yang belakangan mencari pemain naturalisasi dengan grade A. Jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang masuk ke Timnas Indonesia, Van Rooyen sangat jauh dari kategori bagus. Sebut saja misalnya Sandy Walsh yang bermain di kasta teratas Liga Belgia, dan Sain Patinama yang bermain di kasta teratas Liga Norwegia. Kemudian, Ivar Jenner dan Rafael Streich yang bermain di kasta teratas dan kasta kedua Liga Belanda. Sementara itu, ada beberapa pemain lainnya yang cukup layak untuk kembali diusahakan untuk denaturalisasi, ataupun dilanjutkan proses naturalisasinya untuk membela Timnas Indonesia. Mulai dari Nathan Ju Aun, Timnas Indonesia juga disebut-sebut masih memendam keinginan membawa keeper berdarah Italia Emil Audero. Tambahan-tambahan pemain grade A inilah yang bisa saja memperbaiki performa Timnas Indonesia untuk menanjak di level Asia. Kini, semua keputusan ada di tangan Sintayong. Apapun keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tentang pemain naturalisasi, layak untuk dihormati. Satu hal yang pasti, Sintayong membutuhkan pemain keturunan tambahan demi mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Sementara itu, dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi penyisian grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina.